Nah, dari hasil eksperimen ini, nanti akan saya kasih tau kalian harus bagaimana ya, kalian harus bagaimana dengan HP kalian, nanti saya kasih tau. Oke brother, kayaknya gak relevan ya, kalau gue ngasih tutorial, tapi hanya duduk di kamar, di studio, di depan laptop gitu ya. Kali ini gue mau turun langsung ke lapangan, karena ada laporan, apalagi banyak driver ya, driver ojol yang komen setelah narik. Sebelum narik, maksudnya di rumah ini normal, tapi setelah dibawa narik, jadi kumat, artinya GPS tersebut akan kumat kalau diajak jalan. Oke, untuk rute lah intinya begitu. Tapi skema saya, sebelumnya kawan-kawan, aneh ya, kenapa kok saya pakai jaket gojek? Ini hanya atribusi saja, bahwasannya saya dulu driver gojek dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Jadi persoalan GPS, kemudian bagaimana cara memaksa GPS agar bekerja sangat akurat, itu ya paham lah. Ya, jadi skema saya sekarang ini memaksa HP ini menggunakan software GPS, jadi GPS-nya saya maksimalkan nih, saya suruh kerja keras. Sudah gitu, saya ajak jalan dengan rute. Jadi skemanya begitu. Dengan asumsi begini, antikata HP ini nanti normal, dengan sistem kerja GPS yang sudah saya bikin kerja keras, harusnya bagi kawan-kawan yang penggunaan GPS-nya yang nggak begitu maksimal, harusnya nggak masalah. Biasanya di perkotaan ya, biasanya di perkotaan. Kemudian untuk rutenya, rutenya sengaja saya nanti nyari lokasi yang susah sinyal. Seperti halnya, ini kan banyak pedesaan nih, banyak-banyak lokasi yang susah sinyal. Nanti saya lewat situ. Jadi dengan begitu kan sistem kerja GPS ini susah. Semakin susah ya. Harusnya kalau tutorial kemarin itu nggak bagus, harusnya sudah kumat. Karena GPS-nya, pertama saya bikin maksimal menggunakan software, kemudian saya ajak jalan. Sudah gitu, saya mencari rute yang susah sinyal. Sudah. Ini kerja keras nih bakal nih. Untuk rutenya, karena saya di Magelang, kita ke Borobudur aja ya. Itu ada kisaran 3 per 4 jam lah. Jadi untuk monitor, saya pakai ini, kamera GoPro. GoPro-nya saya buat monitor, jadi kalian bisa ngecek secara real-time. Oke, gitu aja. Kita langsung eksperimen. Oke, bro. Sebelum jalan, gue mau kasih tau. Nah, ini sudah hijau ya. Kemudian akurasinya sudah tinggi tuh. Akurasi sudah tinggi. Terus software-nya, aplikasinya, yang penguat GPS ya, menggunakan GPS Keeper Pro. Ini sangat bagus untuk memaksa kinerja GPS. Jadi GPS-nya semakin bekerja keras. Terus, untuk aplikasinya, saya kunci. Tuh ya, saya gembok. Jadi dia nggak mungkin bisa nge-close kalau kita keluar dari aplikasinya. Oke, saya mau bikin rute dulu ya. Biar dia jalan. Karena kalau kita nggak bikin rute ya, hanya mengikuti secara real-time. Candi Borobudur. Ini saya dekat ke Candi Borobudur ya. Kisaran 41 menit tuh. Rute. Terus, kita klik mulai. Nah, ini sudah mulai. Saya biarkan seperti ini ya. Jadi dia tetap jalan. Oke, kita lanjut ke eksperimen. Oke, brother. Kita sudah sampai di mana nih? Kita sudah... perempat perjalanan lah ya. Dan HP masih aman. Oke, kita lanjut. Sampai jumpa. Sebroni, gue sudah sampai di mana nih? Kita sampai di sini, di mana nih? Sudah setengah perjalanan ya. Tuh, tinggal 15 menit lagi. Ini di depan tuh, Pegunungan Menoreh. Oke. Kondisi HP masih aman. Kita selesaikan sampai Borobudur ya. Lanjut. Buru putur, tinggal 100 menit lagi ya. Dan HP-nya masih normal. Oke. Kita abisun ke sini, anak. Kita sudah sampai di Borobudur ya. Ini pintu masuknya. Dan HP masih aman. Bodoh amat. Oke, brother. Gue sudah sampai di rumah. Dan... Ternyata... ...hasil eksperimenya aman. Dari rumah sampai ke Borobudur itu... ...tadi satu jam ya. Karena saya sempat kehujanan tadi. Hampir satu jam perjalanan. Dengan posisi... ...map tetap jalan. Tetap menunjukkan... ...apah... Oke. Ini kenapa mati? Oh, bukan. Jadi, kesimpulannya... ...kalian harus ngapain pada HP kalian? Yang pertama... ...kalian yang MIUI book... ...di atas MIUI 8... ...downgrade dulu ke MIUI 8 040... ...sesuai HP saya. Oke. Karena ada laporan bahwasannya... ...downgrade play service itu nggak bisa. Nih, saya menggunakan MIUI 8 040. Itu yang pertama. Terus yang kedua... ...seperti tutorial kemarin lah. Downgrade play service-nya... ...ke versi 4... ...eh, aduh. Gue lupa, sorry. 21.48. 50 atau 15. Itu boleh. Yang pasti jangan versi 22.02 ya. Atau malah yang terbaru 22. 06. Itu masih nge-bug. Terus, kalian matikan... ...playstore-nya. Playstore-nya non-aktifkan. Solusi, kalau kalian ingin download... ...aplikasi seperti halnya ya... ...aplikasi-aplikasi yang di... ...playstore itu... ...solusinya ya bisa di-share it... ...dari HP yang satu... ...atau di-share me... ...atau download dari Chrome... ...ya... ...atau kemarin... ...ada yang ngasih... ...referensi juga... ...suruh download via... ...getapps... ...aplikasi... ...store-nya... ...market-nya... ...dari Xiaomi bawaan Xiaomi... ...ini aman... ...sudah... ...saya sudah melakukan eksperimen ya... ...jauh-jauh ke buru budur... ...hasilnya worth it... ...buat menarik aman... ...singkat saja... ...semoga membantu... ...semoga... ...semua... ...lelah... ...yang saya kerjakan selama ini... ...sampai eksperimen jauh-jauh... ...ke buru budur... ...ya... ...pulang pergi 3 jam... ...bisa... ...membuahkan hasil... ...untuk kawan-kawan... ...oke next... ...kalau ada berita yang lebih baik... ...akan saya kabarkan segera... ...agar... ...ya segera ada perbaikan ya... ...ini... ...masih masalah di playstore... ...gak bisa soalnya... ...oke... ...sementara paling fix... ...adalah ini trip-nya... ...baik... ...saya Mas Sian... ...sampai jumpa di video selanjutnya... ...Wassalamualaikum Wr. Wb... ...oh iya... ...bagi kalian... ...apa yang... ...kebingungan... ...kalau My Cloud-nya ini... ...nggak lupa password... ...kalau di software itu kan... ...terkunci My Cloud... ...tenang... ...gua punya software-nya... ...punyak software-nya... ...room-nya... ...biar kalian gak perlu repot-repot... ...membypass... ...ini room-nya sudah bypass... ...jadi kalian tinggal pakai... ...cuman syaratnya... ...gak boleh had reset... ...tapi kalau kalian... ...akun Miwi-nya hafal... ...password-nya hafal... ...lebih baik... ...flashroom yang... ...dari... ...resminya ya... ...jangan yang bypass... ...atau... ...malah yang custom itu... ...jangan... ...oke... ... ... ... ...